Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang potensial listrik dan beda potensial listrik nah disini potensial listrik itu dirumuskan dengan V sama dengan energi potensial per satuan muatan jadi potensial listrik itu adalah besarnya energi potensial tiap satuan muatan nah disini saya sudah punya gambar 2 buah pelat ada pelat A dan pelat B pelat A dan pelat B itu sama hanya yang berbeda adalah muatannya nah disini bermuatan positif dan disini bermuatan negatif nah maka kalau seperti ini tentu saja dia punya medan listrik nah ini arah garis warna biru ini yang arahnya dari positif ke negatif ini adalah arah medannya karena kita tahu bahwa medan listrik itu dia dari positif ke negatif keluar dari muatan positif dan masuk ke negatif nah ini adalah arah medan listrik ya maka dia memiliki medan listrik yang disini kita katakan homogen sama nah kemudian kalau kita menyimpan atau kita memasang sebuah muatan listrik positif disini maka otomatis dia akan bergerak menuju pelat yang B kan nah kenapa disini sebentar kita akan bahas nah jadi muatan positif ini ketika kita simpan di dekat pelat A ini maka dia akan bergerak menuju muatan negatif nah sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu bahwa nah ketika kemudian muatan positif ini bergerak menuju pelat B yang bermuatan negatif nah ketika dia bergerak tadi maka dia sudah memiliki energi kinetik kan nah ini tadi muatan di pelat A itu memiliki energi potensial nah ketika dia bergerak menuju pelat B maka dia memiliki energi kinetik otomatis energi potensial ketika sampai ke pelat B itu maka sudah lebih kecil maka energi potensial di pelat A itu lebih besar dari energi potensial di pelat B karena tadi ketika muatannya itu bergerak maka dia sudah memiliki energi kinetik otomatis energi potensialnya berkurang kan sebagaimana hukum kekekalan energi nah maka saya bisa menuliskan energi potensial muatan di pelat A itu lebih besar dari energi potensial muatan di pelat B karena tadi kan karena ketika dia bergerak menuju pelat B itu dia sudah memiliki energi kinetik nah maka sesuai hukum kekekalan energi energi potensial muatan di pelat A itu lebih besar dari energi potensial muatan di plat B maka kalau kita meninjau energi potensial maka itu erat kaitannya dengan potensial listrik karena potensial listrik itu adalah besarnya energi potensial tiap satuan waktu, maka ketika energi potensial muatan di plat A lebih besar dari energi potensial muatan di plat B maka saya bisa menuliskan potensial di plat A itu lebih besar dari potensial di plat B karena tadi kan muatannya sudah bergerak maka jika potensial di plat A lebih besar dari potensial di plat B maka disitu muncul selisih atau disitu akan ada beda potensial kan sudah terjadi perbedaan potensial antara potensial A dan potensial B karena potensial A lebih besar dari potensial B perbedaan potensial itu atau saya singkat beda potensial itu saya misalkan VAB nah VAB disini sama dengan VA kurang VB yaitu energi potensial A yang besar kurang potensial B yaitu yang kecil nah maka VAB sama dengan beda potensial sama dengan VA kurang VB nah kemudian disini saya bisa tuliskan VAB atau beda potensial pada plat A dan B itu sama dengan nah disini tadi potensial listrik itu sama dengan energi potensial di per muatan kan maka saya bisa ganti potensial A disini potensial listrik plat A sama dengan energi potensial muatan di plat A per muatan itu sendiri kan kemudian kurang ini juga saya ganti energi potensial B per muatan tadi ya ini kan rumusnya tinggal saya substitusikan ke sini nah kemudian disini sama dengan disini saya bisa tuliskan menjadi ini kan adalah selisih energi potensialnya kan maka saya bisa tuliskan disini delta energi potensial tiap per muatan nah karena disini muatannya sama maka energi disini saya bisa tuliskan saja delta EP kan yaitu sama saja juga energi potensial A kurang energi potensial B yaitu saya ubah delta energi potensial per muatan nah kemudian nah dari persamaan ini saya bisa tulis kembali jadi seperti ini atau saya muatan ini saya bawa ke sini kan atau saya kali silang maka ini menjadi delta energi potensial sama dengan beda potensial kedua muatan eh kedua plat atau VAB kali Q muatan kan ini saya rubah kan Q nya saya saya kali dengan VAB kan sama saja juga seperti ini nah maka kita dapatkan persamaannya delta EP sama dengan VAB kali Q nah karena usaha juga itu adalah usaha sama dengan perubahan sama dengan perubahan energi potensial nah maka disini saya substitusikan energi saya substitusikan persamaan ini menjadi W sama dengan VAB kali Q kan nah karena usaha juga itu besarnya adalah F kali S gaya kali jarak kan jarak antar ini kedua plat ini S ya maka W saya ganti F kali S sama dengan VAB kali Q nah gaya inilah gaya F ini yang mendorong muatan bergerak menuju plat B nah jadi pertanyaannya tadi kenapa muatan bisa bergerak dari plat A ke B disitu karena ada gaya dorong nah gaya dorong itu adalah interaksi dari gaya dorong itu muncul karena interaksi antar muatan-muatan pada plat A dengan muatan yang ini kan karena dia sejenis sejenis tadi karena teman-teman bisa nonton pada video yang sebelumnya nah karena disini sejenis maka dia akan tolak-menolak gayanya maka muatan itu akan bergeser ke sini akan bergerak ke sini karena dia disini tolak-menolak nah gaya tadi muncul karena interaksi antar medan ini kan muatan positif ini punya medan berinteraksi juga dengan muatan positif pada plat yang punya medan juga sehingga akan muncul gaya tolak nah jadi sekali lagi tadi kenapa muatan bisa bergerak dari A ke B dari plat A ke plat B atau dari potensial tinggi ke potensial rendah itu karena adanya gaya dorong F ini nah dari konsep usaha kemudian sekarang jadi tadi bahwa beda potensial itu beda potensial plat A dan B itu sama dengan selisih energi potensialnya tiap satuan muatan nah sekarang kita ingin mengaitkan antara medan listrik dengan beda potensial listrik nah kita tahu bahwa medan listrik E itu sama dengan kalau perpersamaan hubungan antara medan listrik dengan gaya yaitu E sama dengan gaya per muatan kan maka persamaan ini tadi saya bisa ubah menjadi persamaan ini tadi saya bisa ubah menjadi saya F ini persamaan ini kan F sama dengan E kali Ki kan maka persamaan F ini saya substitusikan ke sini maka menjadi E kali Ki S sama dengan V A B kali Ki kan karena disini tadi F F nya saya substitusikan dari persamaan ini E kali Ki maka sama dengan E kali Ki S sama dengan V A B kali Ki nah maka disini otomatis Ki nya ini akan saling menghilangkan maka persamaan yang tersisa adalah V A B sama dengan E kali S yaitu beda potensial antar kedua pelat itu sama dengan medan listrik kali S yaitu jarak antar kedua muatan jarak antar kedua pelat ini yaitu atau jarak yang ditempu oleh muatan yang bergerak tadi V A B sama dengan E kali S nah untuk satuan beda potensial itu sendiri sebenarnya adalah kalau dari rumusnya kan kita bisa tentukan ini Joule per kolom kan karena delta energi potensial ini satuannya Joule sedangkan Ki ini adalah kolom nah jadi beda potensial itu satuannya Joule per kolom nah namun karena menghormati seorang ilmuwan yang bernama Alexandro Volta yang telah menemukan sebuah baterai listrik baterai listrik maka disini Joule per kolom itu sama dengan kita ubah menjadi Volta yang telah untuk mengabadikan namanya yang telah menemukan baterai listrik yang didalamnya terdapat beda potensial oke jadi kawan-kawan sekalian tadi saya ulangi lagi bahwa muatan positif ini bisa bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah itu disebabkan oleh adanya gaya dorong F ini oke saya kira cukup sekian dapat saya jelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati